Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, welcome back again to my youtube channel Channelnya Dr. Camilla Di sini tempatnya buat kamu yang suka topik bahasan tentang kulit, estetik, and beauty di kehidupan sehari-hari kamu Hope you enjoy our video Seputar tentang kulit, estetik, and beauty di kehidupan sehari-hari kamu Hope you enjoy our video Nah, kali ini kita di nuansa yang berbeda nih Karena kita berada di klinik kecantikan Nah, siapa nih di sini yang hobi banget treatment di klinik kecantikan Jadi, topik kita kali ini adalah berhubungan dengan kesalahan treatment di klinik kecantikan Kamu punya jerawat, hobi treatment di klinik, benar gak ya treatmentnya? Ini dia, kesalahan treatment di klinik kecantikan buat kamu yang berjerawat Kesalahan yang pertama Yuk kita lihat, kesalahan yang pertama sering banget dilakukan di klinik kecantikan Kalau kamu punya jerawat, jangan mau ya kalau wajah kamu dimasas seperti ini Nah, kalau kamu punya jerawat, hindari proses masas saat facial Kenapa sih dok? Karena penekanan pada jerawat saat proses masas akan membuat jerawat kamu makin meradang Jadi, stop ya kalau dia punya jerawat Kesalahan yang kedua, menggunakan uap atau vapozon yang panas, yang hot nih Tidak boleh ya, karena membuat jerawat kamu akan merah dan makin meradang Nah, kalau kasusnya sedang berjerawat, ganti vapozon yang panas menjadi yang cool atau yang dingin Jadi, hindari vapozon yang hot Kesalahan yang ketiga nih yang sering banget dilakukan Melakukan scrub saat berjerawat Kalau berjerawat, hindari nih menggunakan scrub yang partikelnya terlihat Sehingga itu akan menggosok-gosok jerawat kamu Duh, bikin makin merah dan pastinya makin meradang dan menyebarkan infeksi kalau kamu tekan-tekan kan Kesalahan yang keempat nih, dan ini sering banget dilakukan Dilarang memencet-mencet jerawat kalau jerawatnya sedang aktif Jerawat yang aktifnya bagaimana dong? Yang sedang ada nanahnya Jadi, kalau kamu hanya komedo atau tekstur geradakan, aman tuh dipencet untuk dikeluarkan komedo yang tersumbatnya Yang biasanya teksturnya seperti nasi Tapi kalau sudah ada nanahnya, hati-hati ya, itu sudah ada infeksi Kalau dipencet seperti ini, stop akan membuat jerawat kamu menjadi bopeng Kalau sudah bopeng, duh akan repot mengobatinya, nggak bisa pakai skincare Kamu harus rutin treatment di klinik menggunakan PRP atau laser CO2 Jadi, hindari kesalahan yang keempat, yaitu memencet-mencet jerawat Kesalahan yang terakhir, yaitu yang kelima adalah Tidak menggunakan masker yang sesuai dengan masalah jenis kulitnya Kalau kamu berjerawat, pastikan pilih masker yang mengandung tea tree oil atau seperti ekstrak putih telur ya Jangan pilih yang salah Itu dia kesalahan-kesalahan treatment untuk kamu yang kulitnya berjerawat di klinik Jadi, kalau nanti ke klinik lagi, bilang ya sama mbak-mbaknya Mbak, kata dokter Kamila, saya nggak boleh dipencet-pencet Nggak boleh pakai uap yang panas, nggak boleh pakai scrub dan maskernya harus sesuai Nah, kalau kamu merasa konten kali ini bermanfaat Jangan lupa dong di komen, di like, di share ke teman-teman kamu Siapa tahu mereka juga salah treatmentnya Dan jangan lupa juga di subscribe Biar saya bisa kawal kalian sampai glowing See you in my next video and hope you enjoy Bye Bye Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu Hope you enjoy our video